Ya Pemirsa kami ajak Anda beralih ke informasi lainnya di mana ada bantuan air bersih di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang diserbu ratusan masyarakat. Krisis air ini terjadi dampak kekeringan yang sudah terjadi sejak 3 bulan terakhir. Bahkan untuk kebutuhan mandi dan mencuci pun warga terpaksa menggunakan air sungai hingga menampungnya di kolam yang kotor. Warga Desa Selangit Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini terpaksa menampung air sungai di kolam berukuran besar pada selasa pagi. Di musim kekeringan ini karena tidak ada air bersih, warga juga terpaksa menggunakan sumur sebagai tempat menampungan air dari sungai. Air ini biasa warga gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci. Sementara itu untuk keperluan memasak, warga biasanya membeli air bersih. Menurut warga, kekeringan ini sudah terjadi sejak awal kemarau atau 3 bulan terakhir. Dampak dari musim kemarau ini, warga di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengalami krisis air. Ratusan warga langsung menyerbu bantuan air bersih yang didistribusikan petugas dari Polresta Cirebon. Mereka membawa jerigen, ember hingga galon untuk menampung air bersih. Informasi yang kita dapatkan dari warga, ada 3 blok, utamanya di Desa Selangit ini. Maka kita bawa 3 tanki, masing-masing adalah 5.000 liter. Salah satunya kita menggunakan water cannon sebagaimana mobil Satsabara, Polresta Cirebon. Kegiatan ini adalah dalam rangka untuk membantu meringankan masyarakat, khususnya warga Desa Selangit yang pada musim kemarau ini mengalami kekeringan dan kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Warga berharap agar pemerintah rutin memberikan bantuan air bersih karena untuk kebutuhan sehari-hari, warga hanya mengandalkan air sungai yang ditampung ke sumur maupun kolam yang kotor.